bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menurut teman-teman bener gak kalau orang yang usaha menggunakan modal hutang atau menjalankan usahanya dengan cara berhutang atau mengakselerasi usahanya dengan cara berhutang itu secara fondasi usaha itu lebih rapuh ketimbang usaha yang memulai dengan modal apa adanya dengan intia tanpa hutang itu bener teman-teman bener gak karena di lapangan ini ya sekitar satu minggu hampir dua minggu inilah terutama menjelang Ramadan dan juga setelah satu minggu berjalan bulan Ramadan ini banyak teman-teman di sekitar saya ya, sesama pengusaha juga di bidang makanan terutama saya selama dua tahun ini masuk tahun ketiga ya untuk berjualan makanan udah biasa yang namanya seminggu pertama itu omset itu pasti turun dulu itu udah biasa jadi gak kaget saya kayak gini terus cuman untuk mereka yang punya tanggungan hutang punya tanggungan cicilan tiap bulan kalau lagi omsetnya turun sedikit kayak gini seminggu apalagi sampai berbulan-bulan ya seperti Corona zaman dulu banyak yang seakan-akan kayak putus asa gitu banyak yang bingung gimana caranya untuk menyelamatkan usahanya ini supaya omsetnya normal lagi terus takut sebulan ini omsetnya turun anjlok terus gak bisa bayar kewajiban yang seperti biasanya kayak hidupnya udah tinggi karena didampingi dengan apa apa namanya mungkin biasa megang cash besar kali ini harus nombok gitu di usahanya ini pembahasan tentang ini ya tentang cara pengelolaan keuangan sebenarnya jadi teman-teman yang mengelola keuangan usahanya dengan cara berhutang dengan yang orang mengelola usahanya dengan cara memulai apa adanya dan tanpa hutang secara fondasi itu lebih kuat yang gak pake hutang bener gak kayak gini atau yang mungkin memulai usaha dengan langsung menggunakan investor padahal usahanya belum jalan dan belum tau omsetnya berapa begitu usahanya jalan tidak sesuai ekspektasi bingung melaporkan kepada investor bener gak sehingga gak berfokus bagaimana caranya memasarkan usahanya supaya omsetnya bisa maksimal lagi tapi malah fokus untuk alasan apa nih yang harus saya gunakan untuk bila ditagi oleh kolektor apabila ditagi oleh investor ditagi bukan ditagi uangnya lagi ya maksudnya ditagi dividennya kayak gimana nih terus keuntungannya dapet berapa nih bulan ini atau mungkin per kuartal ini atau mungkin per 6 bulan ini sedangkan kondisinya lagi minus usahanya gitu loh jadi yang bisa didapatkan inti sehari dari kejadian ini teman-teman coba pelajaran lagi kalau kita mulai usaha dengan model apa adanya yang ada di sekitar kita lah yang kita punya dan bisa kita jalankan itu secara fundamental secara kekuatan usahanya itu berdirinya lebih tegak lebih tegak begini maksudnya lurus gini lebih tegak daripada yang punya usaha tapi dengan permodalan cicilan karena kalau kita punya cicilan mau itu untung mau itu gak untung bodo amat ya gak jadi pihak perbankan atau siapapun yang memberikan pinjaman itu gak mau tahu mau kita lagi untung mau kita gak untung tetap mereka tuh tetap minta uangnya kembali beserta dengan bunganya dan kalau kita tahu plus dendanya gitu loh maka dari itu saran dari saya buat teman-teman yang belum terlanjur punya hutang biasakan gak punya hutang deh karena saya dulu pernah punya hutang ratusan juta dan rasanya gak enak banget diusaha dulu yang sebelum saya usaha kuliner ini ya diusaha saya dulu di bidang projekan di bidang konstruksi desain interior dan asitektur itu banyak projek-projek yang kalau dikerjakan saya dapat projek itu saya harus memodalin dulu proyek tersebut dan cash flow-nya itu ya setelah saya dapat progres pekerjaan baru saya dapat uang untuk tagihan dari proyek tersebut ditambah lagi kalau misalnya lagi ada masalah itu pembayaran bisa ketunda lagi loh sehingga kita kalau keuangan secara permodalan itu gak kuat otomatis saya dulu dulu ya saya ya pinjam keperbankan dulu tapi dari situ malah jadi gak fokus karena projek ini belum selesai terus perbankan udah naiki sedangkan duitnya gak ada sehingga usaha yang modal seperti ini ya yang modalnya selalu mencari dari luar terus dengan pertanggung jawaban yang harus untung gitu loh itu kita sebagai pengusaha gak fokus ke pengembangan usaha nantinya syukur-syukur kalau usahanya itu maju berkembang tapi kalau lagi pas kondisi gak bagus kayak gini nih kondisi lagi turun omsetnya dua minggu atau sebulan aja langsung bingungan bagaimana pertanggung jawaban saya di bulan ini gitu loh teman-teman jadi buat kalian yang mau investasi yang mau apa mulai usaha yang mau apalagi yang konsumtif mau beli handphone nih mau dapet THR bentar lagi nih THR bukannya buat investasi lagi malah dipakai buat handphone di DP motor jadi setelah lebaran nanti malah pendapatannya berkurang lagi karena harus nyicil motor atau nyicil mobil misalkan ini lagi panen-panennya nih para sales mobil dan motor lagi panen-panennya nih kalau lagi mau lebaran gini karena bisa gampang banget skill kita biasa misalkan megang uang 5 juta kita dapat THR anggap lah dapat 8 juta atau 10 juta sehingga karena ada kelebihan uang ini kita karena skill keuangan kita hanya 5 juta sedangkan kita dapatnya 10 juta yang gak lama lagi uang itu bakalan jadi 5 juta lagi ya 5 juta ini bukannya jadi tabungan untuk investasi untuk menambah pendapatan kita ke depannya untuk bisa mendapatkan passive income misalkan tapi ini malah dipakai untuk apa namanya untuk hal-hal konsumtif kalau misalnya kita gak punya skill untuk ngelola keuangan jadi buat teman-teman jangan dibiasakan deh hutang gak enak yang namanya hutang itu apalagi lagi ada masalah apalagi baru selesai corona kemarin banyak yang kena PHK biasanya punya penghasilan akhirnya gak punya penghasilan rasanya gak enak loh ditambah lagi kalau misalkan di dalam kondisi kita di PHK kita punya cicilan itu puyeng loh kayak gitu banyak yang akhirnya minjem ke pinjol dari pinjol gak bisa bayar lagi data disebar makanya pusing lagi sehingga gak apa gak gak sedikit yang akhirnya bisa sampai depresi sampai ada yang bunuh diri gara-gara pinjol karena nama baiknya dirusak oleh tim dari pinjol jadi salah saya jangan budayakan hutang dalam kita mengelola keuangan pribadi maupun keuangan bisnis karena dengan apa adanya kita juga bisa memutar uang itu bisa jadi lebih banyak saya udah membuktikannya dari usaha saya yang usaha atau crispy yang saya jalankan ini dari yang tadi modalnya 3 jutaan 3 sampai 4 jutaan itu sampai sekarang bisa jadi 6 cabang itu tanpa modal dari bank loh hanya dari perputaran usaha itu jadi ada satu mitra yang mau investasi di usaha saya untuk membuka satu cabang jadi dari 6 cabang yang saya pegang itu 5 cabang itu milik saya pribadi 1 cabang milik mitra yang saya kelola secara autopilot jadi mereka hanya store dana untuk membuka satu cabang dan saya melola tiap bulan beliau hanya mendapatkan bagi hasil dari usaha tersebut untuk mendapatkan pasif income yang menjadi hak mereka gitu teman-teman ya jadi biasakan menggunakan uang yang apa adanya untuk kita investasi kita membeli sesuatu dan juga untuk berbisnis semoga konten ini bermanfaat dan jangan lupa di share juga ke grup-grup dan juga teman-teman bapak ibu sekalian jika konten ini mempermanfaat supaya banyak pendidikan keuangan yang kita tidak terbiasa untuk menggunakan hutang untuk gaya hidup kita maupun untuk bisnis dan juga untuk keseharian kita sehari-hari terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati